Siapa yang tidak kagum pada kekayaan biodiversitas hutan hujan tropis? Setelah taat atas hutan didominasi oleh famili di Telukarpa yang megah. Lantai hutan pun tidak kalah ramai. Berbagai jenis serangga, jamur, dan organisme pengurai adalah mata rantai penting dalam ekosistem hutan. Tidak terkecuali makhluk yang satu ini. Pacet adalah hewan dari kelas Herodinia yang hidup di antara serasa hutan dan daun-daun pada serata bawah. Pacet hidup sebagai parasit atau predator. Mereka menghisap darah hewan-hewan yang ada di hutan, misalnya mamalian, atau manusia yang kebetulan melintas. Hewan yang bergerak dengan cara unik ini akan bergerak cepat menempel pada badan mangsa dan ia baru akan melepaskan diri setelah ia kenyang menghisap darah mangsanya. Dalam kelas Herodinia kita mengenal lintah yang hidup di air tawar dan pacet yang hidup di darah. Pacet dan lintah menghasilkan zat Herodin yang bersifat anti pembekuan darah atau disebut zat anti-koagulan. Karenanya, tidak heran jika setelah digigit pacet, bekas lukanya tidak akan berhenti mengeluarkan darah. Selain sebagai penghasil zat Herodin yang digunakan dalam dunia medis, pacet juga dapat dijadikan sebagai indikator hutan yang masih dalam kondisi baik. Silahkan subscribe dan share agar channel ini semakin berkembang. Saya Gafuri Ahmad, Studio 5 Terra Incognita. Salam.